Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai PENGK yang saya 354 Selamat pagi 22 Panjang Dan damat Kita lagi di Rektoran Lantai Ina Karena berhubungan hujan Sambil menunggu Isya juga Kita sekalian nge-vlog Haa Waktu ini kita akan ngasih tau PC dan PC dari 54 Besar tak? Konsep dasar MPK dari 54 Ya Siap nge-nimah Jadi Kenapa teman-teman perlu tau tentang PC dan PC ini? Karena Seperti yang kita tau nih Saya mengibarakan MPK ini sebagai layaran di flow sebelah Di mana di flow itu kita akan bertempur Tapi Bagaimana kita bisa menggantar MPK itu Kita harus tau, tujuan kita terlebih tangguh Nah, misi dan misi MbKM B64 adalah untuk misinya MbKM B54 sebagai gerbang awal Bagi mahasiswa baru untuk berkembang, berkolaborasi, dan berdampang Untuk MbKM B54 dan Pertanian Malaysia Lalu, ada 5 misi untuk memenuhi misi tersebut Yang pertama adalah mendorong mahasiswa baru untuk berkembang Dengan 7 nilai budaya korporan IPB dan semangat entretansif Lalu yang kedua, mengeluarkan semangat kolaborasi Dengan mengedepankan sikap berpikir terbuka dan selalu mencari dikembang Dan yang ketiga, membicarakan semangat untuk berdampang Lewat nilai-nilai kepemimpinan yang menggerakkan Lalu yang keempat, melibatkan berbagai elemen KMIPB Untuk berkolaborasi sepanjang tahapan MbKM B54 Dan yang kelima, mengembangkan kapasitas diri pada KMIPB54 Baik soft skill maupun hard skill Jadi, visi dan misi tersebut, kedepannya akan disampaikan Lewat cara yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Kita akan buat narasi, kita akan buat cerita Yang kedepannya, yang namanya penaraman nilai itu akan bersifat merasihkan Seperti Naruto menaruhkan nilai persahabatan lewat film-filmnya gitu Jadi, kita gak diguruin Makanya ada narasi yang akan dibacakan oleh suara agama Udah visi-visi, silahkan ingat visi-visinya Untung konsep besar atau narasi ini sendiri Di MbKM B54 ini, kita mengusung sebuah konsep baru Yang beda sama tahun-tahun sebelumnya Di sini, kita punya cerita lebih dahulu Kita cerita dulu aja Tersebutlah sebuah negeri namanya Dewi Pantara Nah, negeri ini Di dalamnya ada lima kerajaan besar Apa lima kerajaan besar? Yang lima-limanya ini Mereka saling menghormati satu sama lainnya Menghormati batasan, menghormati apa kata damai, tenteram, dan sebagainya Alhasil, Dewi Pantara ini benar-benar damai dan tenteram Seperti itu Nah, dalam sebuah negeri pasti ada Yang namanya tempat pusat mungkin, tempat sentral Iya, seperti Indonesia dan Jakarta Nah, iya, Indonesia dan Jakartanya Nah, karena ada tempat sentral ini Yang, ya, kita tahu sendiri kan ya Ketika kita mencerminkan di Jakarta Siapa yang merupakan di Jakarta? Seperti dia menguasa Indonesia Gitu, makanya emang pilkada Jakarta tuh rasa pilkres Iya, rasa pilkresnya Orang tak sih, kita bisa tahu Ada yang begini, ada yang begini Nah, kembali ke cerita tadi Jadi tempat ini, di Dewi Pantara sendiri merupakan tempat sentral Dan, suatu hari terjadi Apa ya? Suatu keinginat atau hasutan dari seonggak manusia Bukan seonggak manusia Seorang manusia Oh, ini provokator ya? Provokator, ada propaganda Dari sebuah emosi manusia itu sendirinya Yaitu Mereka terngiang Atau teringat Atau tiba-tiba terhasut sebuah kaliman Ketika kalian menguasai Menguasai tempat ini ya Tadi, tempat sentral tadi Di negara degeri Dewi Pantara tadi Mereka berkuasa atas semua degeri Dewi Pantara Atau masuk lima lima kerajaan ini Wah, jadi nggak bersatu dong? Nah, seperti itu Nah, dari tempat sentral ini Hanya ketika ada hasutan atau ada egoisme tinggi ya Dari sebuah, suatu masyarakat Yang ingin merebut atau menguasai Degi Dewi Dewi Pantara ini Nah, hasil Dari lima kerajaan ini Tiba-tiba mereka khawatir Mereka khawatir Degi Dewi Pantara ini dihancurkan Atau diganggu ketentramannya Bahkan mereka khawatir sendiri Kerajaan mereka sendiri itu bakal diserah Nah, hasilnya Untuk mengamankan tempat sentral ini Dari lima kerajaan ini Mengirimkan lima pasukan terbaiknya Yang dipimpin oleh lima kesatria tangguhnya masing-masing Kesatria-nya apa itu? Kesatria-nya apa aja? Nah, hasilnya namanya Nah, kembali ke narasi sekitar Nah, di lima pasukan ini Suka cerita mereka Berangkatlah dari masing-masing kerajaan Mereka berangkat dengan pasukan Serta satu pengimpin atau kesatria tangguhnya Nyampang tangguh dari setiap kerajaan Mereka berjalan, berlayar, dan lain sebagainya Yang untuk mengamankan tadi tempat sentral ini Nah, suatu hari Dua satu hari, dua satu tinggi Mereka bertemulah lima pasukan ini Hampir sampai tempat sentral Mereka bertemu Lima pasukan ini Ketika kita mungkin berpikir ya Kita pikirnya ketika mereka ketemu Baikan gitu gimana ya Tapi ternyata-nyatanya Karena egoisme seorang manusia Mereka malah pengen menunjukkan siapa yang paling jago di antara mereka Apa? Swiat Kina Gansu Gansu Ternyata mereka bertarung gitu Saling menunjuk kebolehan Kayak kalau misalkan Itu setiap kajian punya kota yang berbeda Nah, iya Ada kota Misalnya kre juga punya cerita sendiri dong Betul sekali ya Sip, sip, sip Nah, akhirnya Mereka ketika bertemu Mereka saling menunjuk gigi Mereka ternyata berperang malah disana Kesanliannya aja Oh, gitu Mereka ingin menunjuk Siapa yang paling jago di sini Siapa yang berangkat jangka tempat sentral ini Suatu kesalahan terjadi disana Nah, ketika mereka Bertarung sebagainya Akhirnya Terjadilah satu Suatu tumpah darah pertama Di negeri Dwi Pantara Pertama kali Pertama kali Sejak warisan-warisan dari kesanlian-kesanlian sebelumnya Nah, Dwi Pantara kan terkenal Dalam damai terang ya Disana Tumpah darah yang pertama kalinya Pertama kali terjadi lagi Nah, ketika mereka saling berkaitan dan sebagainya Ada Satu warisan kembali Di negeri Dwi Pantara ini Yang benar muncul Dari Jiwa-jiwa kesanlian yang lalu Kalau misalkan Kita lihat Pak Anima Avatar mungkin ya Avatar tiba-tiba ada roh gitu Tiba-tiba muncul Bukan muncul Ini dipacu Atau dipancing Karena kekuatan Maha Dasyat Dari setiap kesatria yang muncul Dari luar Kayak cakran Memancing Di si jiwa ini Si roh ini Untuk muncul Tersebutlah sebuah Anggitu Atau jiwa yang muncul Dari kumpulan kesatria-kesatria Dari lu Yang kemudian Si roh ini Kita sebut aja roh ya Si roh ini Tiba-tiba langsung Melerai semuanya Tiba-tiba mereka Mengebrak semuanya Semua kekuatan Maha Dasyat Dari kesatria ini Digebrak semuanya Dan lainnya mereka Kesatria ini tiba-tiba Seperti seolah-olah Kehilang kekuatan Mereka dinasehati Si roh ini Atau kita bisa disebut Si petua ini Petua Petua yang dituakan ini Memberikan suatu nasihat Mengembalikan kembali niat Bahwasannya Niat mereka itu bukan itu Seharusnya Mereka bukan untuk Menuju kebolehan Tapi mereka itu Menjaga Tempatan ini Maksudnya yang kesatria itu juga Nah iya Tempatan setra Akhirnya Singkat cerita Lima kesatria tadi Akhirnya Sadar Bahwasannya mereka salah Bahwasannya mereka Tidak harus Tempatan dan sebagainya Akhirnya mereka bersatu Lalu Sebenarnya musuh mereka itu siapa? Nah Ketika mereka sadar Mereka bersatu dan sebagainya Musuh mereka itu apa? Musuh mereka itu Yang ada dalam diri Yaitu apa? Egoisme Rasa ingin memuasai Pandal dunia itu sana Nama yang ketiga Ia dan lain sebagainya mungkin ya Salah satu sifatnya manusia adalah Tadi ya Egoisme Rasa ingin memuasai Sama Mereka ingin Menunjukkan bahwa mereka yang paling jauh Mereka sadar Mereka kembali ke satu visi mereka itu Dijaga di Pantar Akhirnya Mereka Kembali bekerja Sampai Merebut sebuah Kedamaian mungkin ya Kedamaian mereka yang Awalnya Itu sebenarnya Damai-damai aja Cuma itu muncul dari Egoision Atau dari sifat Buruk manusia Ketika mereka kembali ke satu visi mereka Untuk menjaga negeri di Pantara Akhirnya Disanalah Kejayaan di Pantara muncul Untuk suatu baru deh Suatu hal baru Yaitu Kalau misalnya dari kemarin-kemarinnya Sebelumnya Sebelum jadi ini Di Pantara itu betul-betul Teram damai Tapi lima kerajaan ini Tidak saling komunikasi Damai aja Tidak saling musik ya Ya udah Dan bilang masing-masing Tapi ketika terjadi Terjadi peristiwa ini Saling berkolaborasi Nah Mereka semua bergabung Berkolaborasi Untuk adik Menjaga di Pantara ini Bener-bener Dan teram Damai Seutuhnya Jadi adanya saling Kenal Komunikasi Nah Itu Itu dari Marasinya Jadi Tutup sebuah Kejayaan yang real Kejayaan yang manusia Itu tadi Kita tuh narasinya Kita tuh narasinya Nah kita visualisasikan Kepada MbKM MbK54 Oh Jadi Spring Break Berlumper kari-kari Nah Gimana dong ya Gini Dari cerita tadi Kalau misalnya Di dalam buku ini Nanti dibagikan Jadi Di dalam cerita ini Tersebutlah tadi Dalam kisah tadi Kita bagi Kembali Menjadi lima bab Lima bab Bab pertama adalah Bab prolog Disini adalah Lebih kepada Pengenalan toko Bukan pengenalan toko Maaf Prolog dari Cerita-cerita tadi Dimana prolog ini Menceritakan Apa itu Nabi Dulu Pantara Dan mau dibawa kemana MbKB Kemudian di bab Pertama Atau Divisualisikan Dari hari pertama MbKB Itu lebih kepada Pengenalan toko Atau karakter Siapa kesatria Dan apa Siapa Apa Gimana Kerajaan Dulu Pantara Hari kedua Hari kedua Dan ketiga Kita gabungkan Itu di bab kedua Tentang Pencarian jati diri Siapa sih Itu di hari kedua Dan ketiga Jadi kan di hari kedua Hari kedua Dan ketiga Di sana ada hari Fakultas Fakultas Dan depan Mereka kenal Siapa diri mereka Kalau Kita mungkin NIMH 5 Siapa sih NIMH 5 H Dari FM nya sendiri Terus H5 Dari XRN sendiri Bukan Rasis ya Nah gitu Itu di bab kedua Kemudian Dilanjutkan di hari keempat Atau bab ketiga Itu adalah Beberakan sepetua Hai Mohon maaf ya Tadi mati Baterainya ya Baterainya habis Oke lanjut Kejajian Kejajian ya Di bab tadi Bab keempat Hari kelima Kejajian Ini ya Last fighting mereka ya Di sana Udah selesai Mereka udah sadar Dan sebagainya Dibu Pantara Kembali ke Arah Kerajaan Ya benar Kerajaan 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 QQ Gimana sekarang Kemudian ditutup dengan bab kelima Bab kelima Temanya adalah Berkolaborasi dan berdampak Nah ini bisa visualisasikan dengan teman kelompok sahabat Kita mengatuhin dengan teman kelompok sahabat Cuma dengan sistem yang lebih camik Nanti bagaimana kalian Jadi tenang teman-teman Kalau misalnya nanti Ada pendampak Nggak akan seru Tenang Kelompok sahabat tau Ternyata gue seru Seru Nah terus siapa aja tuh kesatria Masa pasti jatahin kesatria Terus ketua kekuatanya Baru kita nggak tahu Oke Ntar kita tahu Nah Ada lima kesatria Ada lima kesatria Kesatria yang pertama Kesatria merah 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 Namanya Kesatria Kesatria Wiraditya Betulnya Atau dia dilambangkan dengan hewan harimau Keberanian Resul dari Sumatera Sumatera Kampung ayah saya Kesatria kedua Kesatria kedua ini Apa? Dilambangkan dengan hewan badak War hijau Hijau Badak gini Nah namanya adalah Kesatria Marakata 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 itu artinya Intan Intan hijau Yang malam Kita dengar pertanian untuk kehutanan Hai yang namanya Intan Nah terus Kesatria ketiga Itu dilambangkan dengan Ikan pesut Gimana coba? Ikan pesut Ikan pesut Ikan pesut Ikan pesut ini Namanya Adalah Kesatria Arista Arista Apa itu Arista? Arista itu artinya Keselarasan Tenang Tenang Seperti air Dia mewakili pulau Kalimantan Kesatria kembar? Kesatria unik Kesatria yang dilambangkan dengan Hewan Tarsius Tau gak sih Tarsius apa? Tau Dulu Saya PKMB 52 Ada Kalau teman-teman kan Yang ketiga Laskar ya Dulu ada Ardius Mas saya ngomong Namanya Tarsius juga Jadi kita tahu Sejauh Yang PKMB yang Tarsius ini kalau teman-teman belum tahu Dia hewan endemic banget Khas endemic banget Amal yang kecil Karena segini Mungkin Lebih Terus manus Segini Gak salah Dia bisa tempel ke jari manusia Oh gitu Iya Coba selesih Nah Tarsius ini Dia warna kuning 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 Kenapa namanya Kesatria Pradita Kenapa kuning? Karena kita nilai kuning itu Dia bisa melambangkan kecanggihan Ototeknologi Nah Tarsius ini Hewan canggih Jadi bisa memutarkan kepalet Serap-serap Betul gitu Bisa Nah Kesatria terakhir Kesatria kelima Dia dilambangkan hewan Burung candrawasi Indah Burung surga ya Iya Burung surga katanya Dia namanya Kesatria nirwasita Warna ungu Nirwasita itu Artinya Burung bawa Elga Jadi pas Jadi lima kesatria tadi Merah Hijau Merah Hijau Biru Kuning Ungu Pas Nah itu udah digit Imbak satria Imbak satria Itu Nah kalau misalnya temen-temen nanya nih Mas utama NPKMB itu apa sih? Ya Lagi godok Lagi godok ya Gitu gue aja Kalau mau saran silahkan Iya mau saran silahkan Cuma Dari kita Satria Ini tenang Maskotnya itu ada dua Jadi gak cuma satu Kasian Gak jomblo Gak jomblo Kayak kita Kita single gitu ya Iya Enggak kita berduanya Oh Nah kayak gitu Itu mungkin sedikit Gambaran besar Dari MbKMB 54 Jadi kita ada Harusnya ada ceritanya Dan semua itu terintegrasi Karena bahasa majid Terintegrasi Iya Kayak gitu Jin Oke Seperti itu teman-teman Ceritanya Jadi ada visi dan visi Yang harus kita pahami bersama Dan Harus kita wujudkan bersama Ada juga Cerita ini Sebagai Fasilitas untuk Mendeliver Isi dan misi tersebut Harapannya tadi Kalau kata damar ini Bisa dijadiin Webtoon Terus Mword-word novel Sebagainya Film kan? Anima Anima Iya Tugat LMD Oke Cukup sekian dari saya Selamat Menyaksikan Vlog kita Yang pertama kali kita Nge-vlog Di MkMB Yang tadi Jeter Kalau misalkan Yang kedua Ketiga Dan keempat Di kabar Oke Oke Jangan lupa Subscribe Apaan sih IG aja Follow Jangan lupa Follow IG saya At G2i Dan saya At Damarmuhammad246 Kalau misalkan Minta fallback DM aja Pasti fallback Pasti fallback Oke Cukup sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa